8 tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Salah satu pelaku mencoba mengelabui petugas dengan modus jasa pengiriman paket sendal dan seragam sekolah yang telah disisipi ganja maupun sabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengungkap 6 kasus narkoba dan menangkap 8 tersangka penyalahgunaan narkoba. Sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya sabu seberat 116,12 gram dan ganja seberat 1.064,51 gram serta telepon seluler yang dipakai tersangka berkomunikasi 2 unit sepeda motor hingga buku tabungan hasil transaksi. Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Paul Agus Rohmat dalam press release pada Senin siang mengatakan tersangka coba mengelabui petugas dengan modus melalui jasa pengiriman paket sendal dan pakaian baju seragam sekolah yang telah disisipkan ganja maupun sabu. Kedelapan tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda yakni di tempat kediaman tersangka, di tempat jasa pengiriman barang dan di lokasi saat melakukan transaksi jual. Baik itu ganja maupun sabu, ini disisipi dalam satu paket. Ada yang berupa sendal, kemudian baju seragam SD, kemudian juga ada yang baju kaos dan celana. Ini semua untuk mengelabui petugas. Dari delapan tersangka ini, tujuh tersangka kasusnya telah dinyatakan P21, sementara satu tersangka masih dalam proses penyidikan. Tersangka dikenai pasal tentang narkotika dengan hukuman paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Maluku Utara, Opik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV.